GOL SPEKTAKULER DEDIK SETIAWAN MENUAI PUJIAN PELATIH AREMA Gol spektakuler Dedik Setiawan terjadi saat Arema menaklukkan Dewa United 21 di Pekan 18 Liga 1 2023-2024, Kamis tanggal 2 November tahun 2023. Gol itu menuai pujian pelatih Arema, Fernando Valente. Dalam kedudukan Arema unggul 1-0 lewat gol penalti Gustavo, Arema melakukan serangan balik di menit 66. Dendy Santoso yang mencoba menusuk di sisi kanan pertahanan Dewa United menyodorkan bola kepada Dedik di ujung garis kotak penalti. Usai mengokang, tembakan kaki kanan dilepaskan Dedik dari luar kotak 12 pas. Bola meluncur melengkung menuju pojok kiri atas gawang Dewa United tanpa mampu dihentikan kipersoni Stephens dan menjadi gol kedua Arema. Selain Gustavo, jangan lupa kita masih punya talenta lain bernama Dedik Setiawan. Dia pemain yang luar biasa. Saya harus katakan, dia bekerja keras di pertandingan ini, dan dia layak untuk mendapatkan gol itu. Dia membuat gol yang luar biasa, kata Fernando. Fernando Valente berharap gol yang dicetaknya itu bukanlah gol terakhir Dedik Setiawan. Pelatih asal Portugal itu yakin akan ada gol-gol selanjutnya. Gol kegawang Dewa United ini merupakan gol ketiga Dedik musim ini, sekaligus gol ke-36 di Liga 1 sepanjang berkarir di Arema. Menariknya, di laga lawan Dewa United ini, pemilik jersey bernomor punggung 27 itu cuma melakukan satu kali tembakan yang menjadi gol bagi timnya. Saya pikir ini bukanlah yang terakhir dari Dedik. Setelah ini saya yakin dia bisa mencetak lebih banyak gol lagi buat Arema, pungkas pelatih berlisensi UEFA Pro itu. Resmi, Arema lepas Ashirok Gufron di Bursa Transfer Pemain Paruh Musim Komposisi skuad Arema di lanjutan Liga 1 2023 per 2024 kembali berkurang. Sebab, manajemen Arema lepas Ashirok Gufron di Bursa Transfer Pemain Paruh Musim yang sudah dibuka. Sebelumnya, Arema sudah melepas dua pemainnya ke Klub Liga 2 dengan status pemain pinjaman. Ada Hamdi Sula yang dipinjam PSMS Medan, dan Samsudin yang ke Persikap Kabupaten Bandung. Nama Ashirok muncul sebagai pemain ketiga yang dipinjamkan Arema setelah masuk daftar pemain buruan Persikap. Tim Liga 2 yang dilatih mantan pelatih Arema, Iputu Gede itu mengajukan peminjaman Ashirok karena memang butuh sosok back tengah. Di bursa transfer jeda kompetisi ini, Ashirok Gufron menjadi pemain kedua yang dipinjamkan ke Persikap. Ini sesuai dengan permintaan mereka, kata manajer tim Arema Wibi Andreas. Wibi Andreas menambahkan, keputusan dipinjamkannya Ashirok Gufron ke Persikap Kabupaten Bandung sudah atas sepengetahuan pelatih Fernando Valente. Tentu saja, keputusan itu bisa dibilang sebagai keputusan bersama. Musim ini, Ashirok baru bermain di tiga pertandingan bersama Arema, 182 menit. Pemain asal Surabaya itu sempat mengalami cedera cukup lama sebelum akhirnya dipinjamkan. Hal ini juga sudah didiskusikan oleh tim pelatih Arema. Proses peminjamannya berjalan lancar, hari ini semoga bisa disahkan dan resmi memperkuat Persikap, pungkas manajer asli Malang itu. Terima kasih telah menonton!